Sampai dengan saat ini penyidik KPK masih terus juga mencari dan mengamankan pihak-pihak lainnya yang bertanggung jawab yang belum dibawa oleh KPK pada hari ini. Terakhir sekali lagi KPK menyesalkan dan turut merasa sedih atas kejadian ini. Karena KPK sekali lagi berharap tidak akan lagi ada OTT karena tidak ada korupsi. Karena kami berharap sekali lagi keberadaan KPK adalah ingin membersihkan Indonesia dari korupsi dan mudah-mudahan ke depan tidak akan lagi ada korupsi-korupsi yang mencederai semua elemen bangsa ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke Mas Tesah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, kami berikan kesempatan untuk teman-teman menampilkan barang bukti yang telah diamankan oleh teman-teman penyelidik. Tenang ya, tenang ya. Uangnya aja, uangnya aja yang diangkat, uangnya aja. Ambil dua gepok kita. Oke, sudah cukup ya teman-teman. Oke, kita atur lagi. Kita persilahkan untuk bisa menunggu di luar. Silahkan. Ya, tunggu aja di luar.